terima kasih masih setia nonton tayangan tim nasi Indonesia di channel ini channel yang akan terus update informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia video yang baru saja dilihat dalam tayangan video ini itu merupakan video ilustrasi saja mengingat sebentar lagi tim raputi akan melakoni laga perdana di ASEAN games 2022 kontra Kyrgyzstan dalam laga ini berharap tim nasi Indonesia bisa merek kemenangan sebagai modal awal untuk berlagak di babak selanjutnya di ASEAN games ini selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai gimnas Indonesia U24 akan menghadapi Kyrgyzstan dalam pertandingan perdana grup F cabur sepak bola ASEAN games 2022 di Hanzo pertandingan Indonesia versus Kyrgyzstan akan dilaksanakan di Zhejiang Normal University at Stadium kota Jinghua pada selasa malam tepat 19 September 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemenangan atas Kyrgyzstan tentunya akan membuat langkah tim nasi Indonesia U24 untuk lolos ke babak selanjutnya menjadi lebih lapang hilang pertandingan menghadapi Kyrgyzstan pelatih tim nasi Indonesia U24 Coach Indra Safri lebih fokus pada pemulihan fisik para pemain Setelah melakukan perjalanan panjang dari Indonesia dan sempat transit di Hong Kong, pada malam ini kita melakukan latihan perdana di Hanzo Menu latihan ringan kita jalani latihan pemulihan dan adaptasi disini, kata Coach Indra Safri dikutip dari halaman PSSI Kami juga masih menunggu pemain-pemain yang akan bergabung pada besok hari Yang jelas kami sudah fokus jelang laga perdana lawan Kyrgyzstan Pemain yang siap dan sudah ada di Hongkzou sebanyak 19 main Sambungnya Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi tim merah putih Karena sebanyak 22 pemain yang tercatat dalam sekuat Coach Indra Safri Namun kabarnya kondisi disana berbeda Coach Indra menuturkan hanya ada sebanyak 19 pemain yang sudah ada dan siap disana Ya, badai cedera dan pelepasan pemain dari asal klubnya masih menjadi masalah bagi tim merah putih jelang laga ini Seperti Ramadan Senanta dan ada pemain yang masih alami cedera Coach Indra yang terlanjur mendaftarkan nama-nama tersebut menjadikan timnas Indonesia U24 tidak mencari pengganti seperti Ramadan Indra menyatakan timnas U24 sudah tidak bisa melakukan penggantian pemain Karena sebelumnya sudah selesai mengubah 9 nama Timnas Indonesia U24 tidak akan memanggil penggawa baru menggantikan Ramadan Senanta yang tak mendapat izin dari Persis Solo Hal itu dikarenakan sudah tidak bisa menambah pemain di ASEAN Games ini Senanta mendadak tidak dilepas persis karena tenaga yang dibutuhkan di Liga 1 Hal itu dikarenakan keterbatasan stok pemain di barisan penyerang dengan berbagai alasan Seperti Irfan Jauhari sedang bergelut dengan cedera Sedangkan Ahan Kakak bergabung ke sekuat timnas Indonesia U17 yang menjalani pemusatan latihan di Jerman Sementara Fernando Rodriguez harus bertolak ke Spanyol untuk keperluan keluarga Senanta menjadi satu-satunya pemain persis yang dipanggil ke timnas U24 Indra mengatakan persis sebelumnya tidak keberatan melepas Senanta ke timnas U24 Senanta pun dijadwalkan bertolak ke Hengzau hari ini setelah memperkuat persis di Liga 1 Akan tetapi akhirnya Senanta tidak diperbolehkan berangkat padahal ID Card sudah diterbitkan penitia ASEAN Games Tiket keberangkatan ke Hongzhou juga sudah disiapkan untuk semua pemain yang menyusul dengan penerbangan tanggal 18 September dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat Jelasin Coach Indra dilansir dari halaman resmi PSSI Semua pemain yang 22 orang itu sudah punya ID Card ASEAN Games dan tidak bisa lagi diganti Karena kami sudah mengganti 9 pemain dari daftar yang sudah kami daftarkan di awal Kenetri demikian Coach Indra tidak ingin terbawa situasi dan menganggapnya sebagai dinamika dalam sepak bola Menurut Coach Indra fokus tim kini tertuju untuk menghadapi pertandingan perdana malawan Kyrgyzstan Sekuat timnas U24 sudah menjalani sesi latihan sejak tadi malam di Jinghua Sports School Football Dalam laga ini tentu sangat menarik dinantikan Timnas Indonesia U24 yang diketahui akan mengawali langkah di ASEAN Games 2022 dengan menghadapi Kyrgyzstan nantinya Di atas kertas Kyrgyzstan bukan negara unggulan Namun dalam dua pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Negara Asia Tengah itu bisa menyulitkan Korea Selatan dan Qatar Sedangkan timnas Indonesia juga tak tampil dengan kekuatan terbaik Karena tidak semua pemain yang terdaftar bisa bermain Pertandingan pertama ini biasanya lebih menjadi pertarungan mental para pemain Diharapkan para pemain Indonesia dapat bermain tenang, percaya diri, dan bisa menjalankan instruksi dari Coach Indra Safri dengan pikiran jernih Timnas Indonesia U24 dengan diperkuat beberapa pemain yang punya menit bermain bagus di Liga 1 Diharapkan bisa bermain dengan baik dalam pertandingan melawan Kyrgyzstan Dalam laga perdana ini admin prediksi timnas Indonesia U24 akan menang atas Kyrgyzstan dengan skor 2-0 Angka 2 menjadi cukup bagi timnas Indonesia U24 Yang diketahui tim merah putih saat ini tidak berada dalam kondisi ideal jelang lawan Kyrgyzstan Namun di tengah persiapan yang minim, skuad Geruda terbilang beruntung karena memiliki sejumlah pemain yang punya jam terbang tinggi Egi Maulana Fikri adalah salah satu pemain yang punya hal itu Egi bakal diandalkan Indra Safri untuk menggedor pertahanan Kyrgyzstan Kehadiran Egi bakal menjadi poin plus timnas Indonesia di tengah absennya Ramadan Sananta Egi akan jadi kunci kemenangan bagi timnas Indonesia di laga ini Nantinya skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia Ini hanya prediksi ya Bagaimana dengan prediksi mu? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ini Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!